Terima kasih. Mulanya empat gerbong. Persis terowongnya Keanu. Katanya saat itu suasananya biasa aja. Gak ada tanda-tanda mencurigakan. Nah, setelah kereta itu meluncur, dia baru sadar. Kalau dia udah kejebak di alam gaib. Ini pasti gambar hantunya? Iya. Waktu kereta itu dihati terus tak panti di tiap-tiap stasiun. Tau-tau isi gerbong, setan semua. Lah, terus dia selamatnya gimana? Dia lari. Pokoknya dia terus lari. Sampai kemudian dia sadar kalau dia lagi lari di atas rel. Setelah itu dia pingsan. Tau gak, setelah siuman dia ada di mana? Di Bandung. Padahal tujuan dia ke Bogor. Setelah kejadian itu, tiga hari dia ngesaling nung. Sakit-sakitan. Dan sering ngeliat makhluk halus. Persis sama ya sama di dalam miririn. Dan akhirnya dia meninggal. Eh, Bob. Sorry, Bob. Gue gak... Gak ada maksud, sorry. Parah lo. Bob. Barusan aja gue mikir. Dari sekian menelit cerita kereta hantunya yang kita kumpulin, khususnya Jakarta, rata-rata titik peristiwanya itu... Di stasiun menggarai? Iya. Tanggal 12 Desember, tahun 2003, jam 3.50. Ada KRL dari Bogor ke Jakarta. Gue denger sih, kereta itu jalan, tanpa tenaga listrik. Gak ada masinisnya, gak ada penumpang. Gue masih inget nomor keretanya. KRL 469. Dan dari yang gue denger, kereta ini berhenti di stasiun menggarai. Oh, gitu ya. Eh, Kianom pernah ngajak gue untuk masuk ke dalam kereta hantu. Dia tuh punya cara tersendiri untuk manggil tuh kereta. Gimana? Tertarik gak kalian nyobain? Ah, elo dada aja. Enggak, gue gila. Sama, tipe dua enggak. Ayalah, kita butuh tantangan yang lebih berat biar referensi situs kita makin kuat. Lagian kita bakal jagain kau sama Kianom. Kita gak bakal kenapa-napa, asal kita ikutin petunjuknya. kiri mongrel. Kianomrel. 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 Terima kasih.